Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat serdik dan pintar Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya Oleh sebab itu suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat jumat Selain itu pada waktu tersebut, Abu Nawas juga diminta untuk mengisi hutbah jumat Untuk memberikan ceramah keagamaan Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinah menuju masjid Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara adan Tidak lama berselang datanglah masyarakat yang beragam muslim dengan sangat ramai Karena yang menjadi khutib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat muslim yang datang ke masjid Ceramah dan hutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas Sangat relevan dengan isu-isu yang sedang berkembang Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu para jamaah pun tiba Abu Nawas mulai naik ke mimbar dan segera memulai hutbahnya Hutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas Namun pada saat berhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai terdidur Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak api-api-api dengan sangat keras Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut Dan berdiri mencari keberadaan api tersebut Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas Walaupun ada jamaah yang bertanya demikian Tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan hutbahnya Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas Jika ada api yang dasar di neraka, bagi mereka yang laleh dalam beribadah Maksud dari teriakan api-api-api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut Barang siapa yang laleh dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka Usai melakukan seramah tentang api neraka Kemudian Abu Nawas menutup hutbahnya dengan lantunan doa-doa Setelah itu Abu Nawas memimpin sholat jumat dengan khusus yang diikuti oleh para jamaah Ketika sholat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka Yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam hutbahnya Walaupun awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan Karena banyak yang mengantuk dan tertidur Namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil Membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah Sebab para jamaah selalu ingat dengan hutbah Abu Nawas Dimana saat itu ia mengatakan Mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana Sejenak Abu Nawas pun berpikir Bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja Tetapi karena punti-punti penghasilnya sudah mulai kosong Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini Kondisi rumah tangga yang demikian Tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja Pikir Abu Nawas Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara Agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja Lama berpikir tiba-tiba hujan turun Yang begitu derasnya Sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya Dalam keadaan yang basah kuyuk Abu Nawas berpikir Bukankah hujan adalah rahmat Kenapa aku harus lari menghindarinya Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide Agar dipanggil Baginda Raja ke istana Maka keesokan harinya Abu Nawas langsung menjalankan aksinya Supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian Lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat Wahai umat manusia Saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak Dan suka kepada yang fitnah Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah Ujar Abu Nawas berkali-kali Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat Sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut Dia memang gemar bersikap jenaka Hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas Maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja Mendengar pengaduan para warga Baginda Raja pun menjadi geram Dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas Setibanya Abu Nawas di istana Baginda Raja langsung membentaknya Dengan sangat keras dengan penuh amarah Kamu sudah murtad Abu Nawas Perkataanmu bukan lagi lelucon Dan ini tidak bisa lagi dibiarkan Kamu harus masuk penjara Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja Memangnya salah saya apa Baginda Raja? Kata Abu Nawas pura-pura bertanya Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan Bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran Malah kamu menyukai yang fitnah Belum lagi kamu mengatakan Kamu mengaku lebih kaya dari Allah Kamu bilang begitu kan? Kata Baginda Raja sambil marah Abu Nawas pun tidak banyak bicara Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut Kemudian Baginda Raja bertanya kembali Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau? Tanya Baginda Raja lagi Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja Ah saya kira Baginda Raja juga seperti saya Baginda pasti membenci perkara yang hak Kata Abu Nawas Kemudian Sang Raja pun menjadi tambah marah Dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar Selanjutnya Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut Jangan marah dulu wahai paduka yang mulia Dengarkan dulu keterangan saya Kata Abu Nawas Keterangan apa lagi yang engkau jelaskan? Sebagai seorang muslim aku membela Dan bukan membenci perkara yang hak Kamu harus tahu itu Ujar Baginda Raja Kemudian Abu Nawas mulai berkata Sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja Begini paduka yang mulia Setiap ada orang yang membacakan Talkin Saya selalu mendengar Bahwa mati itu hak Dan neraka itu hak Nah siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku? Kata Abu Nawas Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam Ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas Sembari berkata seperti ini Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah? Tanya Baginda lagi ingin tahu Kemudian Abu Nawas kembali menjawab Dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut Bukan hanya saya saja Baginda Tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah Kata Abu Nawas Baginda barangkali lupa Bahwa di dalam Al-Quran disebutkan Harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak Seperti halnya saya Benar begitu paduka yang mulia? Lanjut Abu Nawas Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas Dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan Kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan Dilontarkan Baginda Raja Anak adalah kekayaan Baginda pasti tahu itu Sedangkan Allah tidak mempunyai anak Saya mempunyai anak Berarti saya lebih kaya daripada Allah Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Kata Abu Nawas menginaskan kepada Baginda Raja Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam Sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya Kamu memang benar Abu Nawas Tapi Aba Maksubnu berkata seperti itu di tengah pasar Hingga membuat keonaran Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia Karena hanya inilah satu-satunya cara Agar hamba bisa bertemu yang mulia Jujar Abu Nawas Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas Tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya Agar mendapat hadiah Kata Abu Nawas cengengesan Suasana yang tadinya tegang Kemudian menjadi penuh gelak tawa Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini Abu Nawas, Abu Nawas Ada-ada saja kamu Kata Baginda Raja Baginda Raja pun akhirnya sadar Bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas Sambil berkata seperti ini Kalau kamu butuh apa-apa Langsung saja datang ke sini Bilang padaku Apa yang kamu butuhkan Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi Kata Baginda Raja Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada Baginda Raja Lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya Pada suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasid bertandang ke rumah Abu Nawas Kedadangan paduka raja yang tiba-tiba itu Membuat Abu Nawas kaget Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan Untuk menjamu Sang Raja Tidak usah repot-repot Abu Nawas Saya hanya mampir sebentar Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana Ucap Sang Raja Alhamdulillah keadaan saya baik-baik saja paduka Balas Abu Nawas Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas Saat matanya tertuju ke pojokan rumah Paduka Raja melihat seakur burung nuri di dalam sangkar Kamu sekarang memelihara burung wahi Abu Nawas Tanya Sang Raja Betul sekali paduka yang mulia Jawab Abu Nawas Sang Raja kembali berkata Burung kamu bagus Bulunya juga indah Saya suka sekali melihatnya Kalau kamu berniat menjualnya Jangan dia tawarkan kepada orang lain Tawarkan saja kepada aku Berapapun harganya Pasti aku akan membayarnya Abu Nawas tidak menjawab Ia hanya menganggukkan kepalanya Tapi dalam hati Abu Nawas berkata Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini Kepada Baginda Raja Keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana Dia datang dengan membawa burung nuri Yang diinginkan Baginda Raja Abu Nawas tidak ingin menjualnya Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja Tapi di pintu gerbang istana Dua orang pengawal menahannya Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana Yang dengki kepada Abu Nawas Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal Abu Nawas menjawab Tempoh hari Paduka Raja datang ke rumah saya Dan menyukai burung saya Oleh sebab itu Saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja Salah seorang pengawal berkata Tinggalkan saja burung jelak itu di sini Biar aku yang menyerahkan kepada Paduka Raja Abu Nawas pun menurut Dalam situasi seperti ini Ia tidak mungkin melawan Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas Dengan burung gereja Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja Paduka yang mulia Ini ada titipan burung dari Abu Nawas Ucap pengawal Kurang ajar Abu Nawas Kata Sang Raja dengan nada penuh emosi Sang Raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas Burung nurian diharapkannya Tapi burung gereja yang dikirimkan Sang menteri yang dengit dengan Abu Nawas Tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya Kali ini engkau pasti akan kena hukuman Wahai Abu Nawas Ujarnya dalam hati Tanpa menunggu waktu Saat itu juga bagian gereja mendatangi Abu Nawas Hai Abu Nawas Kalau kau keberatan menjual burung nuri kepada aku Aku tidak apa-apa Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana Itu suatu penginyaan buatku Kejam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana Adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal Begini Paduka yang mulia Tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda Di istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir Baginda Raja bertanya heran Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas pun menjawab Dua orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja Kalau Paduka tidak percaya Tunggulah besok di istana Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka Sang Raja bertanya Burung apa itu? Burung pipit Paduka yang mulia Balas Abu Nawas Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu Saya tidak suka dengan burung pipit Bentak Sang Raja Sabar dulu Paduka yang mulia Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana Dia membawa burung pipit Di depan gerbang lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal Anda perlu apa lagi kau kesini? Hardik si pengawal Sudah ku bilang Paduka Raja sedang tidak menerima tamu Abu Nawas pun menjawab Maaf Kemarin aku keliru Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka Tapi aku keliru mengambilnya Paduka pasti marah-marah Mendapat kiriman burung nuri tersebut Semua orang tahu baginda Raja sangat benci dengan burung nuri Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu Maafkan aku Aku telah membuat baginda Raja marah Taruh saja disitu Biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka Perintah pengawal istana Terpengaruh bujukan Abu Nawas Kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri Setelah itu mereka menyerahkannya kepada baginda Raja Keduanya bersukaria Karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang Raja Paduka yang mulia Ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas Ucap salah satu pengawal Sang Raja terperangah kaget Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya Ini burung nurinya Lalu kemana burung pipitnya Sindir baginda Raja Yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasih Belum sempat kedua pengawal itu menjawab Sang Raja langsung menghukum kedua orang tersebut Dan dipecat Dari pengawal istana Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan Yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini Tuan, lebih baik urungkan niat anda Carilah jalan yang lain saja Ujar warga tersebut Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran Perbukitan itu sangat angker Ada jin raksasa yang jahat Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani kesana Jawab warga tersebut Setelah mendengar penuturan warga itu Abu Nawas sejenak termenung Tapi ini adalah jalan satu-satunya Tidak ada jalan yang lain lagi Pikirnya Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian Akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut Benar saja Baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana Tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat Hai manusia Lancang sekali kau kemari Kamu mau cari mati? Bentak jin raksasa jahat Tidak Aku hanya numpang lewat Karena ini adalah jalan satu-satunya Jawab Abu Nawas Kamu tahu Ini adalah daerah kekuasaanku Siapapun dilarang lewat sini Kata jin raksasa jahat memberi tahu Bukannya ini adalah bumi Allah Kamu tidak ada hak melarangku Balas Abu Nawas Oh, jadi kamu menantangku Akan aku hancurkan tubuhmu Ancam jin raksasa jahat Baik, silakan mencobanya Tetapi aku bisa mengalahkanmu Sebab aku sangat berkasa lebih dari yang kau bayangkan Sahut Abu Nawas tidak mau kalah Omong kosong Kau pasti seorang sufi Makanya berani menantangku Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani Kau tidak akan bisa mengalahkanku Sebab aku memiliki kekuatan Wujudku 30 kali lewat lebih besar darimu Ucap jin raksasa jahat Wujudmu memang lebih besar dariku Tapi itu tidak menjamin kau lebih berkasa Kalau kau menginginkan uji kekuatan Ambil batu ini dan peraslah air darinya Balas Abu Nawas Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil Dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar Jin raksasa jahat tersebut Coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain Tapi usahanya sia-sia Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah Ini mustahil Tidak mungkin ada air di dalam batu Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya Kata jin raksasa penasaran Dalam keremang-remangan Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk Bersamaan dengan itu Tanpa sepengetahuan jin raksasa Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya Lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya Seketika cairan telur langsung menetes keluar Melihat hal itu Jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas Kamu luar biasa Nginaplah di tempat yang ganku malam ini Akanku jamu kau dengan bermacam hidangan Ajak jin raksasa Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah buah yang sangat besar Sesampainya di dalam sana Ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan Dari mana semua harta ini Tanya Abu Nawas Jin raksasa jahat memberitahu Semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilih yang tersesat dan sudah dibunuh Setelah di jamu makan malam Jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah Kata jin raksasa jahat Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur Sementara Abu Nawas yang secara naluri Mengetahui adanya bahaya pengkhianatan Segera bangkit dan menemunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya Agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa Tidak lama setelah itu Jin raksasa itu bangun Dia mengambil sebuah batang pohon Lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga Yang dikarenya masih tidur di sebelahnya Jin raksasa jahat memukul bertupi-tupi sebanyak tujuh kali Kemudian kembali berbaring dan tertidur Setelah jin raksasa benar-benar tidur Barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa Saat hari sudah menjelang pagi Keduanya pun terbangun Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup Bahkan tidak ada luka sedikit pun Guamu nyaman sekali untuk istirahat Tapi sayang tadi malam aku agak terganggu Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai tujuh kali Ucap Abu Nawas Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa Hingga tidak berhenti lagi menyerang Abu Nawas Bagaimanapun Kalau seorang telah dipukul sebanyak tujuh kali dengan batang pohon oleh jin raksasa Pasti akan mati Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya Akhirnya jin raksasa jahat tersebut Memperisakan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya Berkat kecerdikannya Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan Dikisakan ada seorang bernama Ilham Ali Mudin Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal Ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelempuan Saat memimpin perang melawan Bizantium Tidak berselang lama Anak istrinya juga ikut terbunuh Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuan Naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik Melainkan adu kekuatan pikiran Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang Tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad Untuk itulah Dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya Sampai hari ini sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada tiga Tapi yang unik dari permainan ini Apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua Tetapi gagal menjawab pertanyaan ketiga Maka semua hadiahnya menjadi gugur Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu Kata seseorang kepada kawannya Pertanyaan pertama dan kedua Berhasil aku jawab dengan benar Tapi pas pertanyaan ketiga Dia tanya Siapakah malaikat yang menyiksa manusia Langsung saja aku jawab malaikat malik Eh dia bilang jawabanku itu katanya salah Loh bukannya jawabanku itu benar Tanya kawannya heran Ah kamu juga salah Aku kira kamu pintar Yang benar itu malaikat Zalbaniyah Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka Timpal orang tersebut kepada kawannya Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya Namun seperti tamu-tamu yang lainnya Pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal Karena kesal dan kecewa Pemuda itu pun berkata Wahai jenderal Apakah tuan berani menantang abunawas Wah hidup bagus itu Sampaikan kepada abunawas Saya menantang dia Maka pergilah pemuda itu ke rumah abunawas Dan menyampaikan tantangan tebat dari sang jenderal Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan Itu karena mengingat reputasi abunawas adalah pujangan yang cerdik Dan mempunyai seribu satu akal Oleh karenanya Sang jenderal sangat berhati-hati Dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan Esok harinya Datanglah abunawas ke rumah sang jenderal Silakan masuk abunawas Sambut sang jenderal kepada abunawas Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istiwawannya itu Setelah selesai makan dan minum Sang jenderal tanpa bahasa-bahasa mengutarakan niatnya Begini abunawas Saya ada tiga pertanyaan untuk kamu Kalau kamu bisa menjawabnya dan ini khusus untuk kamu Hadiahnya akan saya tambah dua kali lipat Bukan seratus ribu dirham tetapi dua ratus ribu dirham Abunawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal Namun ada syaratnya abunawas Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku Sebagai hukumannya Kamu harus berbitato di depan umum Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad Ucap sang jenderal kepada abunawas Tanpa menunggu lama Abunawas langsung mengiakan tawaran sang jenderal Baiklah abunawas Sekarang kita mulai saja sahut sang jenderal Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini Dan engkau harus menggendengkut Karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat Maka dengan mata tertutup kain Abunawas menggendong sang jenderal Kemudian sang jenderal mengajak abunawas Ketempat peternakan unta miliknya Dimana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain Berhenti abunawas Kata sang jenderal Pertanyaan pertama Katakan apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Ini gila Mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup Pikir abunawas Tapi dengan cekatan abunawas langsung menjawab Di depan saya ada pertanakan unta tuan jenderal Sang jenderal pun kaget Bagaimana mungkin abunawas bisa tahu Padahal pertanakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan Sang jenderal tetap digendong oleh abunawas Satu jam kemudian Sang jenderal berkata Berhenti abunawas Sekarang Katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Sejenak abunawas berpikir Ia pun lalu menjawab Di depan saya ada sungai Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun Jawab abunawas Sang jenderal kembali dibuatnya kaget Bagaimana mungkin abunawas bisa menjawabnya dengan tepat Dia pasti mempunyai ilmu sihir Pikir sang jenderal Dua pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar Ujar sang jenderal Mari kita lanjutkan perjalanan Untuk pertanyaan terakhir Ajak sang jenderal Sang jenderal kemudian menuntun abunawas melewati gurun Hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah panjang pasir Berhenti abunawas Sekarang katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Abunawas tidak langsung menjawab Ia berkonsentrasi penuh Kemudian pelan-pelan dia menjawab Di depan saya ada wanita telanjang tuan jenderal Sang jenderal pun kaget bukan main Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh abunawas Dengan mata tertutup Sesuai kesapa katanya Akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana Dan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat Tapi sebelum memberikan hadiahnya sang jenderal berbitato menceritakan pengalaman mereka berdua Wahai abunawas Wahai abunawas Saya masih penasaran Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku Sedangkan kedua matamu tertutup kain Tanya sang jenderal Itu mudah saja tuan jenderal Jawab abunawas Ketika tuan mengajukan pertanyaan pertama Kaki saya menginjak kotoran unta Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta Baginda raja tersenyum mendengar jawaban abunawas Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala Lalu dengan pertanyaan kedua Bagaimana kamu bisa menjawab dengan topat Tanya sang jenderal Abunawas kembali menjawab Meskipun mata saya tertutup Tapi telinga saya bisa mendengar Adanya suara air mengalir Dan burung poyo yang berkicau Burung poyo hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun Sedangkan pohon tin dan zaitun Hanya tumbuh di pinggiran sungai Lagi-lagi baginda raja tersenyum Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban abunawas Baiklah, semua jawabannya itu masuk akal Tapi kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga Tanya sang jenderal penasaran Dengan entengnya abunawas menjawab Itu sangat mudah sekali tuan Saat tuan menyuruh saya berhenti Tiba-tiba saja saya merasakan ular tuan bergerak-gerak di punggung saya Nut-nutan tuan jenderal Jawab abunawas sambil menahan tawa Dari situlah saya bisa mengetahui Kalau di depan saya ada wanita telanjang Sepontan saja baginda raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu Suatu hari raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah Apa masalahmu tuan Cobalah ceritakan padaku Kata baginda raja Nama saya Abu Sukun Orang miskin Di sebelah rumah saya adalah orang kaya Orang kaya itu menurut saya membayar uang Karena saya dituduh telah mencium bau makanannya tanpa izin Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya Sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya tuanku Kata Abu Sukun Apakah anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan Tanya baginda raja Sudah tuanku Namun hakim telah menghukum saya Untuk membayar seratus dinar atas permintaan orang kaya itu Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak seratus dinar Orang miskin seperti saya Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu Jawab Abu Sukun dengan sedih Jika hakim telah mengambil keputusan Itu artinya kamu bersalah Dan harus membayar dendanya Kata baginda raja Tiba-tiba Abu Nawas berpisih kepada raja Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas Besok saya akan pergi ke pengadilan Untuk meminta masalah ini Agar dibicarakan lagi Supaya mendapat keadilan Kata baginda raja Sudahlah Aku akan membantumu Baginda ingin masalah ini diselidiki Dan diadili dengan baik Kata Abu Nawas kepada Abu Sukun Tengah malam Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim Dengan cepat Abu Nawas dan raja bersembunyi Sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi Ini uang 100 dinar saya berikan kepada anda Agar kasus ini saya menangkan Kata si kaya Raja pun terkejut dan marah Besok kita harus pergi ke pengadilan Dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka Kata Abu Nawas Keesokan harinya di pengadilan Tuan hakim Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin Sebagai bukti Abu Sukun semakin gemuk Sementara saya semakin kurus Itu tidak adil Dan saya meminta agar Abu Sukun membayar 100 dinar Untuk bau makanan yang sudah diciumnya Kata orang kaya Di pengadilan Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun Abu Nawas berkata Tuan hakim Tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium bau makanan saja Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang Agar adil Saya usulkan supaya orang kaya ini dibayar dengan mendengar suara uang 100 keping dinar Kata Abu Nawas tegas Sementara uang 100 dinar harus diberikan kepada Abu Sukun karena telah difitnah Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja Karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya itu Kata Abu Nawas Hakim pun kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap Benar hakim Aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penibuan muta di malam Kata baginda raja Raja Harun al-Rasid sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas Dan memencat hakim karena tidak jujur dan memakan suap Ingat Menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan diceblosan ke neraka Kata Abu Nawas sambil memberi nasihat Baginda raja senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas Suatu hari baginda raja mendengar kabar dari menteri Kalau beberapa belakangan hari ini Abu Nawas sering bertingkah aneh Hampir setiap hari Abu Nawas melalui waktunya duduk di atas kuburan Karena penasaran dan khawatir Baginda raja pun segera mendatangi Abu Nawas Sesampainya di kuburan Baginda raja mendapati Abu Nawas yang sedang duduk seorang diri Abu Nawas Kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila? Tanya Baginda raja Abu Nawas balik bertanya Hamba atau Baginda raja yang gila Baginda raja menjawab Tentu saja kamu yang gila Ngapain juga setiap hari duduk di kuburan Justru itulah Hamba yang waras dan Baginda yang gila Timpal Abu Nawas Baginda raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas Kenapa bisa begitu, ahi Abu Nawas Tanya Baginda raja Ya, karena aku tahu Bahwa istana dan kekuasaan Baginda raja suatu saat pasti akan musnah Dan disitulah Baginda akan hidup abadi Jawab Abu Nawas sambil menuju ke sebuah kuburan Oleh karenanya, hamba memperisikkan diri untuk tinggal kekal di sini Sementara paduka, paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah Padahal semua itu akan musnah Paduka terlihat begitu membenci kuburan Padahal disitulah kelak tempat beristirahatan terakhir paduka Utur Abu Nawas menegaskan Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Baginda raja seketika langsung terdiam Jika demikian adanya, lalu siapa diantara kita yang gila, Wahi Baginda raja? Tanya Abu Nawas menegaskan Baginda raja tidak mampu bicara sedikitpun Ia hanya bisa menangis terisak Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan Nasihatilah aku, Wahi Abu Nawas Pinta Baginda raja Dengan pandangan sorot mata yang tajam Abu Nawas berkata Cukuplah Baginda melakukan banyak amalan sholah Perlahan tangis Baginda raja mulai reda Terima kasih atas nasihatnya, Wahi Abu Nawas Apakah kau mengingat sesuatu dariku? Tanya Baginda raja Ya, jawab Abu Nawas Ada tiga permintaanku kepada Anda, Wahi Paduka Jika Anda sanggup melakukannya Hamba akan sangat berterima kasih sekali kepada Anda Ujar Abu Nawas Baiklah, katakan apa permintaanmu Balas Baginda raja Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usia hamba? Tanya Abu Nawas Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya Jawab Baginda raja Permintaan hamba yang kedua Mampukah Paduka raja menjaga hamba dari malaikan maut? Tanya Abu Nawas lagi Tentu saja aku tidak akan mampu, Wahi Abu Nawas Jawab Baginda raja Baik, sekarang permintaan hamba yang ketiga Mampukah Paduka memasukkanku ke surga Dan menjaga diri hamba dari api neraka Pinta Abu Nawas Itu juga tidak mungkin mampu aku melakukannya, Wahi Abu Nawas Jawab Baginda raja Kemudian Abu Nawas berkata Kalau begitu, hamba tidak membutuhkan bantuan Anda Silakan Paduka raja pergi dari sini Baginda raja lantas meninggalkan Abu Nawas Seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh ketenangan Kabar kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas Sekian tersebar di seluruh penjuru negeri Bagdad Cara menyaksikan masalah Abu Nawas sangat jelenah Namun selalu memberi keputusan yang adil Nama Abu Nawas pun sampai ke istana Hingga ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasid Suatu hari raja mengumpulkan semua menterinya di istana Dan menanyakan soal Abu Nawas Adakah di antara kalian yang paham Dengan Abu Nawas Tanya Raja mengawali pembicaraan Mendengar pertanyaan Baginda Raja Seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri Sambil menundukkan kepala Pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal? Tanya Baginda Raja lagi Kemudian salah satu menteri maju Dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal Hamba tahu tempat dengan Abu Nawas Paduka yang mulia Kata menteri tersebut Saat itu juga rasa penasaran Baginda Raja ingin mengatasi sosok Abu Nawas kian besar Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas Rombongan Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya Dengan handuk masih melilit karena mau mandi Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian pengawal kerajaan beserta Raja datang Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya Layaknya sorban Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh Membuat Raja tidak bisa menahan tawa Siapa kamu? Tanya Raja kepada Abu Nawas Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja Bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Raja dengan nyeleneh Saya ini adalah Dewa Bumi Paduka yang mulia Mendapat jawaban itu Raja tidak mau kalah cerdik Kemudian meladani dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas Jika kamu memang Dewa Bumi Tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini Pintah Baginda Raja Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Raja kagum Ampun Baginda Raja Untuk membesarkan bentuk mata para jurid Baginda Itu adalah tugas Dewa Langit Saya ini Dewa Bumi Dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah Sedangkan pusar ke atas itu tugas Dewa Langit Las Abu Nawas Raja pun tertawa dengan jawaban itu Dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya Begitu tiba di istana Abu Nawas diajak masuk ke ruangan Raja yang disitu Hanya ada mereka berdua Tidak lama kemudian datang istri Raja atau permaisuri membawa lima butir telur Saat itu juga terlintas di pikiran Raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas Hei Abu Nawas Tolong bagi lima butir telur ini kepada tiga orang secara adil tapi tanpa dipecah Tantang Baginda Raja Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berfikir keras Namun karena dia sangat cerdas Perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas Satu telur untuk Baginda Karena Baginda Raja sudah memiliki dua telur Kemudian satu telur untuk hamba Karena hamba juga sudah punya dua telur Dan yang terakhir untuk permaisuri tiga telur Karena beliau sama sekali tidak punya telur Kata Abu Nawas Sejenak Baginda Raja terdiam Ia masih bingung dengan maksud jawaban Abu Nawas Tidak lama kemudian Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas Ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri Kamu memang cerdas Abu Nawas Ini ada hadiah untukmu Karena kau telah berhasil membuat kami terhibur Ujar Baginda Raja Sejak saat itu Abu Nawas selalu diundang Raja Untuk menemainya sekaligus memberikan perjalanan sulit kepada Abu Nawas Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama Dengan begitu beliau tetap bisa menimpa ilmu tanpa harus meninggalkan istananya Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam Ulama Tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesan Allah subhanahu wa ta'ala Beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta Begitu juga dengan ulama yang lainnya Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya Tibalah giliran Abu Nawas Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa Abu Nawas pun berkata Ampun paduka yang mulia Apa yang ingin paduka dengar dari hamba Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya Kalau menurutmu demikian Baiklah Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab Ucap Baginda Raja Abu Nawas Apa yang kau ketahui tentang rezeki Tanya Baginda Raja Kita semua pasti meyakini Bahwa rezeki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam firmannya Tidak ada suatu binatang melatapun di bumi Melainkan Allah lah yang memberi rezekinya Jelas Abu Nawas Rezeki itu bisa datang dari mana saja paduka Kita sebagai manusia cukup bertahakal dengan benar Niscaya rezeki akan datang kepada kita Lakukan yang menjadi bagianmu Selanjutnya Biarkan Allah yang mengurus lainnya Ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi Andai kalian bertawakal kepada Allah Sebenar-benar tawakal Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian Sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung Yang pergi dalam keadaan lapar Lalu pulang dalam keadaan kenyang Papar Abu Nawas Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir Wahai Abu Nawas Seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki Tanya salah satu ulama Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas Rezeki itu tidak datang sendiri Melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha Timpal ulama yang lain Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya Sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka Tidak ingin debat berkepanjangan Abu Nawas lalu berkata Begini saja Besok kita berkumpul lagi disini Buktikan pendapat kalian dihadapan patuka raja Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut Abu Nawas dan para ulama Kemudian pamit kepada baginda raja meninggalkan istana Setelah berpamitan kepada baginda raja Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya Sebab ia harus mengajar murid-muridnya Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka Sampai pada akhirnya Saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa Para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah ke rumah Kemudian terbesitah niatan untuk membantu warga Setelah selesai dengan pekerjaannya Para ulama ini mendapat imbalan beberapa ekat buah kurma dari warga setempat Mereka senang bukan main Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma Tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan baginda raja Bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah Mana mungkin dia mendapatkan kurma Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarina dan bekerja Jadi pendapat kita sudah benar Besok kita bawa ini sebagai buktinya Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan baginda raja Kata salah satu ulama kepada kawannya Maka pada keesokan harinya Para ulama ini datang ke istana Sesampainya disana Ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan baginda raja Melihat para ulama sudah datang Baginda raja segera menyambutnya Kemarilah silakan duduk tuan-tuan Sambut baginda raja Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas Salah satu ulama kemudian berkata Ampun patugai yang mulia Sesuai dengan janji kami Kami membawakan bukti atas pendapat kami Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Justru pendapat kamilah yang lebih tepat Mendengarkan hal itu Baginda raja pun bertanya Bukti apa yang kalian bawa Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma Lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda raja Buah kurma ini kami dapat Karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan Seseorang cukup bertawakl dengan benar Nanti rezeki akan datang sendiri Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat paduka Pendapat kamilah yang lebih tepat Karena rezeki itu harus dicari Seandainya kami tidak bekerja membantu warga Kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak paduka Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja Kata ulama menjelaskan Yang kalian katakan itu benar sekali Aku sependapat dengan kalian Sahut Baginda raja Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda raja Mendengar hal itu Abu Nawas hanya tersenyum Seraya mengambil kurma dan mencicipinya Kemudian ia berkata Kemarin aku memang hanya di rumah seharian Karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru Yaitu mengajar murid-muridku Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma Tiba-tiba saya jadi kepengen Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya Tapi juga buah kurmanya untukku Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab Seperti yang hamba ucapkan dulu paduka Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Niscaya Allah akan berikan rezeki Lakukan yang menjadi tugasmu Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya Hamba melakukan tugas sebagai guru Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku Ucap Abu Nawas tidak mau kalah Mendengar penjelasan Abu Nawas Para ulama pun langsung tertawa satu sama lain Kamu memang cerdik Abu Nawas Puji Baginda Raja Sementara para ulama ini Meskipun berbeda pendapat Tidak saling menyalahkan dan mengenarkan pendapatnya sendiri Begitulah indahnya Islam Ababila saling mengurahmati perbedaan pendapat Alkisah suatu hari Abu Nawas sedang berpergian ke suatu tempat Karena ada suatu urusan Di dalam perjalanannya Ia melihat seorang pemuda yang hendak melompat dari sebuah jembatan Kemudian Abu Nawas menghampiri pemuda tersebut Sambil berteriak jangan melompat dari tempat itu Setelah sampai ke jembatan di mana pemuda tersebut berada Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan Mengapa di suamu yang begitu muda berpikir terjun ke dalam air yang sangat dingin itu Tanya Abu Nawas Karena bosan hidup Jawab pemuda tersebut Tentu saja jawaban dari pemuda tersebut tidak bisa diterima oleh Abu Nawas begitu saja Maka Abu Nawas pun kembali berkata Anak muda dengarkan saya Jika kamu terjun ke sungai itu Saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu Air itu dingin sekali Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru Tahu maksud saya Saya bisa mati Saya mempunyai istri dan anak Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini? Ujar Abu Nawas Tentu saja tidak Jawab pemuda itu kepada Abu Nawas Maka dengarkan saya Jadilah orang baik-baik Bertobatlah Dan Allah akan mengampunimu Pulanglah Nah Dalam kesendirianmu dan di rumah yang sepi itu Kantunglah dirimu Ujar Abu Nawas seraya balik kanan pergi Setelah mendengarkan perkataan Abu Nawas Pemuda itu membatalkan niatnya untuk bunuh diri Dan kembali pulang ke rumahnya Dalam perjalanan selanjutnya Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat Tanpa basa-basi Laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat tersebut Tentu bisa tepat sekali kau bertemu denganku Jawab Abu Nawas mengiyahkan permintaan laki-laki itu Kalau begitu tunjukkan kepadaku Ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas Itu mudah sekali Apa kau memiliki cermin di rumah? Kata Abu Nawas Tentu saja punya waih Abu Nawas Jawab laki-laki itu kembali Kemudian Abu Nawas pun memberitahukan Cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut Jadi begini caranya Pandangi cerminmu betul-betul Tidak butuh waktu lama Kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui Jelas Abu Nawas Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas Hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh